Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan renungan firman Tuhan pada malam hari ini dengan satu judul saksi iman yang pertama. Saksi iman yang pertama. Terus dari yang terkasih di dalam Tuhan. Iman atau yang dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan sebuah istilah yaitu kepercayaan. Keyakinan. Sebenarnya kalau kita sama-sama renungkan penerapannya itu bukan hanya di dalam perihal hubungan kita dengan Tuhan. Iman kita bisa banyak temukan, kepercayaan kita bisa banyak temukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita bekerja, mungkin terkhususnya ketika kita berdagang, kita mengandalkan kepercayaan. Ketika kita bekerja pun sebenarnya ketika kita bekerja di kantor atau kita bekerja kepada orang lain, kita juga mengandalkan kepercayaan. Ketika kita pergi ke dokter, kita juga mengandalkan kepercayaan. Karena saya rasa tidak ada seorang dokter pun yang 100% semua pasien yang datang kepadanya itu pasti sembuh. Setiap dokter pasti mempunyai pasien-pasien yang tidak berhasil dia sembuhkan. Bahkan mungkin ada pasien-pasiennya yang kemudian akhirnya meninggal dunia. Tetapi walaupun hal itu kita telah dengar, hal itu telah kita ketahui, ketika kita sakit kita bisa tetap pergi ke dokter itu. Kenapa? Karena kita mempunyai sebuah kepercayaan terhadap dokter tersebut. Kita mempunyai sebuah keyakinan bahwa dokter tersebut bisa membantu kita di dalam menghadapi sakit yang kita derita. Dan banyak hal lagi di dalam kehidupan kita yang sebenarnya kepercayaan itu menjadi sebuah pengikat, menjadi satu hal yang sangat penting di dalam kita membangun. Entah membangun hubungan usaha, entah membangun hubungan rumah tangga, atau entah membangun hubungan-hubungan yang lain yang ada di dalam dunia ini. Dan terkhususnya bagi kita semua di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melalui muridnya, menyampaikan kepada kita semua mengenai peranan daripada iman. Kita bisa sama-sama lihat di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang ke-1. Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang ke-1. Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang ke-1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Inilah peranan daripada iman di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bahwa iman itu adalah menjadi dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Segala sesuatu yang kita harapkan di dalam Tuhan Yesus mengenai kehidupan yang kekal, mengenai perubahan diri kita, mengenai upah yang disediakan oleh Tuhan, mengenai penghapusan dosa yang menjadi dasar dari semuanya itu adalah iman. Dan iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, itu mempunyai peranan yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Karena yang disebut dengan dasar, iman itu adalah dasar, dasar ini adalah seperti lantai yang kita injak. Lantai yang kita injak, tanah yang kita injak, ketika tanah itu padat, kita bisa berdiri dengan kokoh. Walaupun kita harus memikul beban yang berat, walaupun kita harus memikul beban mungkin 50 kilo, atau mungkin ada yang bahkan lebih. Dia bisa menanggung hal tersebut. Tetapi kalau lantai tempat dia berdiri itu tidaklah kuat. Lantai tempat dia berdiri itu tidaklah padat. Misalnya, kita berdiri di atas sebuah balon, atau kita berdiri di atas ban mobil yang tidak diisi dengan angin. Mungkin kita diberikan beban sedikit saja, akan sulit bagi kita untuk bisa tetap berdiri. Atau bahkan ketika kita tidak diberikan beban pun, sulit bagi kita untuk bisa berdiri dengan tegap. Nah itulah iman. Iman itu adalah dasar. Dan kita tahu di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa kita membangun kehidupan rohani kita. Karena seperti yang dikatakan di dalam Alkitab, bahwa firman Tuhan itu bukan hanya memberitahukan kepada kita, bukan hanya mengatur kepada kita, mengenai bagaimana kita beribadah kepada Tuhan. Bukan hanya mengatur, oh kita untuk menyembah Tuhan itu setiap hari Sabtu harus datang ke gereja. Oh kita untuk menyembah Tuhan itu harus seperti ini, harus seperti itu. Tetapi firman Tuhan memberitahukan kepada kita semua apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan untuk melakukan itu semua, kita harus mempunyai iman. Iman kepada Tuhan. Iman kepada firman Tuhan. Dan di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ini disampaikan saksi-saksi iman. Yang mungkin kita sering mendengar mengenai Habel, kemudian mengenai Henok, kemudian mengenai Nuh, mengenai Abraham, dan yang lainnya. Tetapi kita sama-sama perhatikan bahwa sebelum disebutkan tokoh-tokoh itu, sebelum disebutkan mengenai Henok, Habel, Abraham, Nuh, Musa, ayat yang ketiga menyampaikan kepada kita semua saksi iman yang pertama. Mari kita sama-sama baca Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang ketiga. Ibrani pasal 11, ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Inilah saksi iman yang pertama, yaitu kita. Dan ini merupakan saksi iman yang sangat penting. Karena kalau kita tidak mengerti bahwa alam semesta dijadikan oleh firman Allah, maka saksi-saksi iman yang selanjutnya, Habel, Henok, Abraham, itu tidak ada gunanya bagi kita. Kalau kita tidak percaya bahwa dunia ini diciptakan oleh Allah, bahwa dunia ini, alam semesta ini dijadikan oleh firman Allah, dan seperti apa maksudnya alam semesta dijadikan oleh firman Allah? Kalau kita tidak memahami hal tersebut dengan iman kita, kita tidak perlu membaca Alkitab. Yang penting, yang pertama, di dalam kehidupan kita, yang menjadi saksi iman, itu adalah kita sendiri. Dikatakan di dalam ayat yang ketiga, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Kalau kita selalu melihat, kalau kita selalu membaca Alkitab dari kitab kejadian, dan kalau kita sama-sama mencari tahu berapa lama kejadian tersebut, atau berapa tahun yang lalu peristiwa di dalam kitab kejadian itu terjadi, kita akan bisa menemukan bahwa peristiwa penciptaan daripada alam semesta itu terjadi kira-kira 6.000 tahun yang lalu, dari sekarang, dari tahun 2021 ini. Terjadi kira-kira 6.000 tahun yang lalu. Sementara seperti kita sama-sama ketahui, kalau kita membaca atau menonton dokumenter, kita akan mendapatkan informasi bahwa dunia ini usianya itu adalah miliaran tahun. Bahkan diberikan bukti-bukti fosil-fosil yang ada yang memang tidak terbantahkan. Daripada fosil-fosil tersebut, ada fosil dinosaurus dan yang lainnya. Dan ketika dihitung, usia daripada fosil-fosil tersebut itu sudah jutaan tahun, sudah miliaran tahun. Sementara kalau kita hitung di dalam alkitab, itu baru 6.000 tahun. Usia daripada alam semesta itu barulah 6.000 tahun. Tetapi kalau dilihat dari ilmu pengetahuan, usia alam semesta itu sudah miliaran tahun. Yang mana yang benar? Untuk bisa memahami hal tersebut, iman dibutuhkan. Karena iman kita mengerti. Maksudnya apa? Maksudnya bukan bahwa firman Tuhan itu tidak bisa dijelaskan dengan logika. Bukan firman Tuhan itu tidak bisa dipahami dengan nalar kita. Bukan firman Tuhan itu bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Karena umur dunia itu miliaran tahun jumlahnya itu bisa diperhitungkan, bisa dipahami. Kenapa di dalam alkitab, umur bumi itu 6.000 tahun, sementara di dalam ilmu pengetahuan, umur dunia itu miliaran tahun. Ada beberapa hal kemungkinan. Itu yang pertama, kesalahan perhitungan. Karena yang disebut dengan ilmu pengetahuan, pengetahuan itu pasti ada errornya, pasti ada kesalahannya. Kita tidak akan bisa mendapatkan jawaban 100% dari ilmu pengetahuan. Pasti ada yang disebut dengan rentang error atau kesalahan. Sama seperti vaksin. Terus dari yang sudah menerima vaksin, seperti kita ketahui ada bermacam-macam. Ada Sinovac, ada AstraZeneca, ada Pfizer, dan yang lainnya. Dan sebagus apapun vaksin-vaksin tersebut, tidak pernah mereka berani mengklaim 100% efisien. Maksimal mereka hanya akan berani mengatakan 97, 98, atau 60. Artinya apa? masih ada 2%, masih ada 3% error atau kegagalan. Ilmu pengetahuan pasti tidak akan bisa, tidak akan melakukan klaim 100%. Ada margin errornya. Itu yang pertama. Bisa ada kesalahan perhitungan. Lalu yang kedua, yang mungkin bisa menjadi sebuah penjelasan bagi kita semua adalah, karena di dalam Alkitab diberitahukan kepada kita semua bahwa pada satu masa terjadi sebuah peristiwa yang mengubah seluruh dunia ini. Yaitu peristiwa airbah. Peristiwa airbah di mana selama satu tahun lebih dunia ini ditutupi oleh air. Airbah itu berkuasa di dunia satu tahun lebih. Bukan 40 hari ya. 40 hari, 40 malam itu adalah hujan. Kalau kita melihat dari Nuh, Nuh masuk ke dalam Bahtra itu umur 600. Keluar dari Bahtra itu 601 tahun. Jadi artinya satu tahun. Nuh itu ada di dalam Bahtra satu tahun. Bumi itu ditutupi dengan airbah. Dan dengan adanya airbah tersebut, yang kita tahu airbah itu mengubah dunia. Mengubah iklim. Mengubah ekosistem yang ada di dalam dunia ini. Mengubah keadaan yang ada di dalam dunia ini. Sehingga itu menjadi sebuah penyebab. Kenapa berdasarkan ilmu pengetahuan, kita mendapatkan umur dunia ini miliaran tahun. Sementara kalau di dalam Alkitab, kita dapatkan umur dunia ini 6.000 tahun. Dan untuk bisa menerima apa yang dituliskan di dalam Alkitab ini, dibutuhkan iman. Kenapa? Apakah kita menemukan bangkai daripada Bahtranuh? Tidak ada ya. Sampai sekarang, kalau kita sama-sama cari di internet, kita tidak bisa mendapatkan klaim bahwa inilah bekas daripada Bahtranuh. Memang ada penemuan yang memperkirakan gunung Ararat dan kemudian memperlihatkan citra foto satelit seperti sebuah bekas kapal. Tetapi itu barulah dugaan. Barulah kemungkinan. Artinya bisa iya, bisa juga salah. Terus kemudian tokoh-tokoh yang lain mengenai Abraham, mengenai Henok, mengenai Musa. Tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab, bisakah kita mendapatkan, mengetahui di mana makam mereka. Yusuf saja yang adalah orang kedua di Mesir. Dan dia berhasil menyelamatkan bukan hanya Mesir, tetapi semua orang di dunia ini. Karena pada zaman dia ada kelaparan selama tujuh tahun lamanya. Dan bahkan kalau kita sama-sama lihat di dalam Kitab Keluaran, Yusuf itu berhasil membuat Firaun mempunyai seluruh tanah di Mesir. Tadinya Firaun itu hanya menjadi raja di Mesir. Dia tidak mempunyai tanah. Dia mempunyai tanah, tapi bukan seluruh tanah Mesir. Bukan. Tapi kalau kita baca di dalam Kitab Keluaran, pada masa itulah, pada masa Kelaparan tujuh tahun itulah, ketika tidak ada lagi yang bisa mereka berikan untuk membeli gandum, saat itu tanah mereka, orang-orang Mesir, itu mereka jual kepada Firaun. Sehingga akhirnya Firaun itu menjadi pemilik daripada seluruh tanah di Mesir. orang yang hebat seperti itu, makamnya kita tidak bisa dapatkan di Mesir. Padahal orang itu hebat. Dan kita bisa temukan pada zaman itu pembangunan yang terjadi. Dan kita bisa cari di dalam ilmu pengetahuan kapan terjadi di Mesir itu kelaparan yang begitu hebat. Ada catatan-catatan di dalam sejarah mengenai pemerintahan daripada Raja-Raja Mesir, mengenai pemerintahan daripada Firaun-Firaun. Ada banyak prasasti-prasasti di dalam dunia ini. Tetapi tidak ada, bisa dikatakan tidak ada yang bisa menunjukkan dengan tepat. Itu adalah tokoh di dalam Alkitab. Sehingga kembali kita bisa menerima firman Tuhan, kita bisa menerima apa yang dituliskan di dalam Alkitab, dasarnya itu adalah iman. Kita dengan ilmu pengetahuan bisa membantu kita untuk bisa memahami firman Tuhan. Tetapi untuk kita bisa mengerti firman Tuhan, untuk kita bisa menerima firman Tuhan, dibutuhkan iman. kalau kita tidak menerima firman Tuhan itu dengan iman, itu akan menjadi sia-sia bagi kita. Seperti yang dituliskan di dalam kitab Ibrani, kita bisa sama-sama lihat. Ibrani pasal yang ke-satu. Maaf. Ibrani pasal yang ke-4. Ibrani pasal 4, ayat 2. Ibrani pasal yang ke-4, ayat yang kedua. karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Di sini penulis Ibrani mengingatkan kepada kita semua kabar kesukaan, kabar kesukaan yang sama, kabar yang sama diterima oleh orang-orang Kristen, kabar yang sama diterima oleh orang-orang Yahudi. Tetapi firman tersebut bisa tidak berguna bagi mereka. Firman tersebut bisa berguna bagi kita. Berita yang sama bagi orang Yahudi tidak berguna, bagi kita berguna. Kenapa? Karena bagi mereka tidak ada iman. mereka tidak mempunyai iman sehingga firman Tuhan itu tidak bertumbuh di dalam mereka. Sementara dari orang-orang yang menjadi sasaran daripada penulisan kitab Ibrani ini diberitahukan bahwa kabar kesukaan itu kabar kesukaan yang sama bisa bertumbuh di dalam kehidupan kita bisa bertumbuh di dalam hati kita. Kenapa? Karena kita menerimanya dengan iman. Jadi ini menjadi sebuah peringatan bagi kita semua di dalam kehidupan kita bahwa iman itu adalah merupakan memang dasar dari segala yang kita harapkan. Bahwa bagi kita untuk bisa menerima firman Tuhan kita harus menerimanya dengan iman. firman Tuhan itu tidak bertentangan dengan logika. Firman Tuhan itu tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Tapi walaupun firman Tuhan itu bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan tetap kita harus menerima firman Tuhan itu dengan iman. Kita tidak bisa menerima firman Tuhan itu hanya dengan logika kita, hanya dengan pemikiran kita. Kita harus bisa menerima firman Tuhan itu tetap dengan iman kita. Baik firman Tuhan itu bisa kita jelaskan dengan pengetahuan kita atau kita tidak bisa jelaskan dengan pengetahuan kita, kita tetap harus menerimanya dengan iman kita. Dan di dalam Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang ketiga ini mengingatkan, mengajarkan kepada kita semua. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Kalau kita sama-sama lihat di dalam kitab kejadian pasal yang kedua, kejadian pasal yang kedua, ayat yang kedua. Kejadian pasal yang kedua, ayat yang kedua. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Tuhan telah menyelesaikan pekerjaan penciptaan. Dan kemudian pada hari ketujuh, dia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Dan mari kita sama-sama renungkan ya. Kejadian pasal dua, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga ini. Pada hari ketujuh, Tuhan telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Tuhan memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah, ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Dan kalau kita sama-sama lihat kembali di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang ketiga yang kita sama-sama baca, yang kita sama-sama renungkan pada malam hari ini, dikatakan oleh karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Mari kita sama-sama lihat, kita renungkan satu firman Tuhan yang berkaitan dengan hal ini. Di dalam kitab Masmur pasal 139, apa yang dikatakan oleh Daud pada kita semua. Masmur pasal 139, ayat yang ke-16. Masmur pasal 139, ayat yang ke-16. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Di sini Daud menyampaikan di dalam Masmurnya, bagaimana seorang manusia, bagaimana Daud ya. Karena dia katakan, aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dasyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, bahwa tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Ketika Daud dikandung di dalam rahim daripada ibunya. Mata Tuhan melihat sendiri ketika Daud itu masih bakal anak. Tapi kemudian dikatakan, dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Bahwa sebelum Daud lahir ke dalam dunia ini, ketika Daud masih ada di dalam kandungan daripada ibunya, hari-hari daripada Daud itu sudah ada tertulis di dalam kitab Tuhan. Lalu kemudian kita juga bisa melihat banyak ayat-ayat di dalam Alkitab yang menyampaikan hal yang senada. Bahwa semuanya itu sudah tertulis, semuanya sudah ada di pandangan Tuhan. Jadi kalau kita sama-sama lihat ayat-ayat tersebut, dan kita lihat kembali dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang ke-3. Alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Itu maksudnya bahwa ketika Tuhan menciptakan, pada saat Tuhan menciptakan alam semesta, itu bukan hanya, bukan penciptaan dalam bayangan kita. Bahwa Tuhan menciptakan dunia, Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan dari hari pertama sampai hari ke-6, seperti yang tertulis di dalam kitab kejadian. Penciptaan yang Tuhan kerjakan, itu sebenarnya banyak. Yang dituliskan dalam kitab kejadian pasal 1 dan pasal 2, itu hanya sebagian kecil dari apa yang Tuhan kerjakan. Ada hal-hal yang lain yang Tuhan kerjakan pada saat Tuhan menciptakan alam semesta yang tidak dituliskan di dalam alkitab. Contohnya, ketika Tuhan menciptakan malaikat. Ketika Tuhan menciptakan malaikat-malaikat ketika iblis jatuh ke dalam dosa. Hal tersebut tidak dituliskan di dalam alkitab. Ketika Tuhan menciptakan ruang angkasa. Karena kan kalau kita sama-sama mengetahui penjelajahan ruang angkasa, kita akan mengetahui bahwa dunia ini, bumi ini, hanyalah satu titik di dalam ruang angkasa. Matahari atau tata surya yang kita kenal itu bukan hanya satu-satunya. Planet itu bukan hanya satu-satunya, bumi. Kita tahu ada delapan planet di dalam tata surya kita. Matahari yang kita kenal, yang kita lihat terbit di pagi hari dan terbenam di sore hari, itu ternyata bukan satu-satunya matahari di dalam seluruh alam semesta ini. Kita tahu ada yang namanya galaksi. Galaksi itu bukan hanya satu, ada banyak ribuan galaksi. Bintang-bintang yang seperti matahari itu ada banyak. Matahari yang kita lihat itu kelihatan besar, kelihatan luar biasa. Ada lagi bintang-bintang yang jauh lebih besar daripada matahari. Dan itu semua diciptakan oleh Tuhan. Hanya tidak dituliskan di dalam alkitab bagaimana Tuhan menciptakan. Kapan Tuhan menciptakan hal tersebut? Kita hanya bisa tahu ketika kita, kita akan bisa memahami ketika kita mempelajari dengan mendetail mengenai kejadian pasal satu. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi. Yang disebut dengan langit itu bukan langit yang kita lihat. Karena langit yang kita lihat itu diciptakan oleh Tuhan di hari yang kedua. Apa yang disebut dengan langit? Langit itu kalau kita lihat di dalam alkitab dijelaskan, langit itu adalah alam semesta. Yang terlihat dan yang tidak terlihat. Dan bukan hanya itu saja yang diciptakan oleh Tuhan. Kalau kita sama-sama coba gali lebih dalam. Di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang ke-3. Alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Dijadikan ini adalah sebuah tindakan penciptaan yang dilakukan oleh Tuhan dengan sebuah kesempurnaan. Jadi artinya, apa yang ada di dalam kehidupan kita ini yang kita tahu, zaman-zaman, itu semua telah diciptakan oleh Tuhan dengan sempurna. Penciptaan yang dilakukan oleh Tuhan itu bukan seperti yang kita lakukan. Kalau kita ketika misalnya membuat sebuah rumah, membuat sebuah rumah kita mempunyai desain, kita mempunyai bayangan, rumah kita itu bentuknya seperti apa, bahannya seperti apa, dibuat dari apa, kamar-kamarnya ada berapa, posisinya, letaknya seperti apa. Lalu kemudian ketika mulai dilakukan pembangunan, kita mulai buat. Di tengah kita membangun itu bisa ada perubahan. Bisa ada perubahan rencana, entah denahnya, entah bahannya. Karena misalnya kita mau bahan bataringan, ternyata kita cari-cari susah untuk menemukan bataringan. Akhirnya kita ubah bahannya kita buat dari batu bata. Atau mungkin tadinya kita mau buat rumah dari batu bata, tapi ternyata duitnya tidak cukup. Sehingga kita ubah pakai bataringan. Ketika kita membuat rencana, rencana kita itu bisa berubah di tengah jalan. Tapi rencana Tuhan, Tuhan katakan di dalam kitab Yesaya, perbedaan antara rencana Tuhan dengan rencana kita, itu adalah seperti langit dan bumi. Rancangan Tuhan dengan rancangan kita, itu adalah seperti langit dan bumi, perbedaannya. Kalau kita lihat langit, langit itu tidak bisa kita raih. Bumi bisa kita injak. Langit itu bisa tidak kita pegang. Walaupun kita menggunakan pesawat, kita terus naik ke atas, kita tidak akan bisa meraih langit. Nah, seperti itulah perbedaan rencana kita dengan rencana Tuhan. Rencana kita, itu seperti bumi. Kita bisa raih, kita bisa pahami dengan baik. Rencana Tuhan, seperti langit. Kita bisa lihat, kita bisa lihat langit, warnanya biru. Kita bisa dekati, kita bisa dekati ya. Naik pesawat, kita akan lebih dekat, kita bisa terbang lebih tinggi daripada awan-awan. Tapi pernah gak kita bisa meraih langit itu? Kita gak akan pernah bisa meraih langit itu. ketika kita dekati, ketika kita dekati, 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 ternyata yang kita lihat berbeda. Semakin dekat, yang kita lihat akan semakin berbeda. Kita lihat sekarang, melihat ke langit, langit itu berwarna biru ya, ketika siang hari. Malam hari ini berwarna gelap. Misalnya ketika pada siang hari kita melihat langit, berwarna biru kita terbang, dengan pesawat kita semakin mendekat-mendekat ke langit itu. Langit itu, ternyata ketika semakin dekati, warnanya berubah. Dan demikian juga, rencana Tuhan. Rencana Tuhan, kita tidak pernah bisa pahami sepenuhnya. Ketika kita semakin dekati, 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 kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, kita bisa melihat pemandangan yang berbeda daripada rencana Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita semakin mendekat, mendekat kepada Tuhan, kita akan bisa mempunyai kesan yang berbeda daripada sebelumnya. Ketika saya ada di sekolah, teologi ya, setiap tiga bulan, itu ada tugas selama tiga bulan. Dan ketika bertugas tiga bulan itu, dari STT memberikan tugas kepada saya untuk membuat naskah khotbah. Sehari satu. Jadi tiga bulan ada 90 naskah khotbah. Dan ketika saya baca sekarang naskah-naskah yang dulu saya buat ketika STT, saya bisa ketawa sendiri. Kok saya bisa berpikir seperti ini? Ketika saya membuat khotbah dulu, rasanya apa yang saya buat itu pas, sesuai dengan firman Tuhan yang menjadi sumber. Tapi ketika sekarang saya baca yang dulu saya buat, ternyata beda. Pemahaman yang saya miliki sekarang tentang ayat yang sama bisa berbeda dengan apa yang dulu saya pahami. Nah, itulah firman Tuhan. Alam semesta dijadikan oleh firman Tuhan, telah dijadikan oleh firman Tuhan. Artinya Tuhan telah menciptakan semuanya, telah membuat semuanya dengan sempurna. dan rancangan Tuhan itu tidak ada yang berubah. Artinya apa yang terjadi sekarang dan apa yang terjadi kemudian nanti itu adalah merupakan rancangan daripada Tuhan yang telah Tuhan buat dulu. Sehingga kalau kita lihat yang selanjutnya dalam kitab Ibrani pasal 11, apa yang dikatakan di dalam ayat yang ketiga. Sehingga apa yang kita lihat tidak dijadikan dari apa yang tidak kita lihat. Apa yang kita lihat itu dijadikan telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Maksudnya apa? Ada kerja Tuhan di dalam kehidupan kita. bahwa yang terjadi saat ini itu bukan hanya sekedar sebuah hukum alam sebab akibat. Kalau kita belajar kan ada hukum alam. Benda jatuh pasti jatuh ke bawah. air, awan ketika sudah jenuh dia pasti akan menurunkan hujan. Lalu kemudian air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. itu hukum alam. Tapi kita ketahui ada hal-hal di dalam dunia ini yang dikatakan ajaib yang di luar daripada hukum alam. Saya ingat ketika saya tugas di Surabaya di gunung ada satu jalan yang jelas jalan itu turun menurun ke arah sana menurun tapi ketika naik mobil mobil itu bukannya mobil itu kan mobil itu kita matikan terus kemudian posisinya gigi netral remnya kita lepas dia bukan jalan ke sana jadi jalan ke sini padahal ini lebih tinggi tempat ini lebih tinggi daripada tempat ini harusnya kan secara hukum alam mobil itu pasti jalan ke sini tapi ternyata dia jalan ke sini ada daerah-daerah ada hal-hal bisa terjadi melawan hukum gravitasi ada hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita itu bisa berbeda dengan pengetahuan yang kita miliki sehingga atau hal-hal itu mungkin kita kenal keajaiban atau mujijat kenapa bisa ada mujijat karena Tuhan telah rencanakan lalu kemudian kemudian yang selanjutnya apa yang terjadi apa yang kita lihat terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat bahwa ada pengaturan daripada Tuhan di dalam kehidupan kita bahwa di dalam kehidupan kita hidup kita itu bukan hanya berjalan oleh karena hukum alam bukan hanya berjalan oleh karena sebab akibat tetapi ada pengaturan daripada Tuhan sehingga bagi kita semua ketika kita mengalami keadaan sakit ketika kita mengalami kesusahan di dalam kehidupan kita tidak perlu khawatir karena hidup kita itu bukan berjalan secara otomatis bukan berjalan dengan hanya berdasarkan pada hukum alam hanya berdasarkan pada sebab akibat tapi ada kuasa Tuhan ada kerja Tuhan ada pengaturan pemeliharaan daripada Tuhan di dalam kehidupan kita kembali bagi kita untuk bisa menerima itu karena iman pada malam hari ini kita selalu melihat betapa iman itu mempunyai peranan yang penting di dalam kehidupan kita sehingga saksi iman yang pertama itu bukan Adam saksi iman yang pertama itu bukan Habel bukan Henok bukan Nuh tetapi saksi iman yang pertama itu adalah kita karena kalau kita baca dari Ibrani pasal yang ke-11 dari ayat yang ketiga 4-5 ketika disebutkan Habel karena iman Habel mempersembahkan kepada Allah karena iman Henok terangkat karena iman Nuh membuat bahtera karena iman Abraham taat ayat ketiga katakan karena iman kita memahami kita mengerti jadi bagi kita untuk bisa menerima firman Tuhan kita memang harus terima itu dengan iman baik kita bisa menjelaskan firman Tuhan itu dengan baik atau kita tidak bisa menjelaskan firman Tuhan itu karena artinya masih rahasia bagi kita kita tetap harus menerima itu dengan iman kita tidak bisa menerima firman Tuhan hanya dengan logika biar ini menjadi sebuah pengajaran bagi kita semua pada malam hari ini dan membawa kita untuk mengenal Tuhan dengan lebih baik lagi amin